Intro Oke guys, balik lagi di channel Borneo Gaming Jadi di video kali ini kita akan bahas beberapa update yang akan segera hadir di Mobile Legends Jadi di video sebelumnya, saya sudah kasih tau kalian beberapa Jagwall skin yang akan segera riris Dan untuk skin kolektor Vexana ini akan hadir pada tanggal 5 Oktober Jadi dia akan hadir di event Grand Collection Dan di prize poolnya, kalian bisa pilih antara Link Collector atau Mia Collector Nah, untuk hadiah utamanya adalah Vexana Collector guys Jadi untuk mendapatkan semua hadiah yang ada di Grand Collection Kalian membutuhkan sekitar 3000 One Diamond Dan trik hematnya sudah biasa saya upload di channel ini Selanjutnya akan hadir lagi event 11.11 Dan kali ini One One akan mendapatkan skin 11.11 guys Jadi skin ini kita bisa dapatkan dengan menyelesaikan quest-quest yang ada di event 11.11 nantinya Jadi bocoran ini sudah fix karena data atau asetnya sudah ada di dalam gamenya guys Selanjutnya disini juga akan hadir skin dari Yuzhong Dan ini adalah Yuzhong M5 Jadi ini sudah fix juga 100% karena datanya sudah ada di game Oke, selanjutnya disini ada beberapa bocoran battle efek di dalam game Yang pertama ada efek notifikasi dari Ducati yang akan hadir pada tanggal 7 Oktober mendatang Selanjutnya ada efek notifikasi ulang tahun ke 7 MLBB Selanjutnya ada penambahan efek notifikasi untuk tim Dewa guys Selanjutnya ada efek eliminasi dari Ducati Selanjutnya ada efek recall Ducati juga guys Selanjutnya ada efek recall Naga yang keren banget Dan dapat diperoleh melalui bundle waktu terbatas Oke, selanjutnya ada beberapa bocoran battle monster baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Di sini ada custom accent terbaru dari Ducati Dan ini unitnya kita bisa pakai sambil berjalan guys Jadi ini adalah custom action pertama yang bisa dipakai sambil berjalan Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya ada efek trail untuk Starlight Oktober dan Starlight November Oke selanjutnya disini juga ada border avatar Ducati yang terbaru Dan disini juga ada border avatar untuk first top up S30 Oke selanjutnya disini untuk Zodiac Lunok Libra sudah di revamp dan akan hadir pada tanggal 23 September nanti Jadi untuk penampilan dari model Lunok Libra ini sangat cantik sekali guys Ini tambah cantik ya Oke selanjutnya disini untuk efek skillnya juga di revamp ya Jadi ini dia efek skill dari Lunok Libra revamp Jadi skillnya tidak ada perubahan sama sekali Tetapi kalau kalian lihat lebih detail ini sudah ada penambahan dari efeknya guys Terima kasih telah menonton! Setelah skin Zodiac dari Lunok Skin Zodiac dari Hellcat Scorpio juga di revamp Kalau haircut Scorpio ini akan dirilis pada tanggal 23 Oktober mendatang Untuk efek skillnya juga di revamp ya Disini juga ada sedikit perubahan untuk efek skillnya Itu akan selanjutnya Sekarang akanstedagus sedang Bursa di enak Pertanyaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!